Intro Ketua Besar Rusia Luyitmila Vorobieva bertamu ke kantor pengurus besar Nandotur Ulama, Jakarta Pusat pada Jumat 1 Februari 2019. Dengan didampingi penerjemahnya, ia disambut oleh Ketua Umum PBNU Kiai Haji Said Akhil Sirots dan beberapa pimpinan PBNU lainnya. Dalam pertemuan ini, mereka membahas tentang Islam di Rusia dan kesamaannya. Luyitmila Vorobieva mengatakan, 10% penduduk Rusia memeluk agama Islam, atau sekitar 20 juta jiwa. Pemerintah Rusia sendiri juga meresmikan masjid terbesar di Eropa yang berada di kota Moskow. Penduduk Muslim Rusia dan Indonesia memiliki banyak kesamaan. Di antaranya bersifat toleran dan moderat, seperti halnya konsep Islam Nusantara. Mereka juga sepakat dengan kompitmen NU dalam konsep pemanusiaan dan penyelesaian konflik yang mengatasnamakan agama dengan jalan damai. Pemerintah Rusia juga meresmikan masjid terbesar di Moskow. Pernah Bilang Bahwa, Rusia, Duga Adalah, Nagaara Muslim. Tujuan lain dari kedatangan ini adalah ajakan kedutaan besar Rusia untuk Indonesia. Kepada pimpinan PBNU untuk mendatangi pameran foto tentang budaya muslim di Rusia. Salah satu pokok pembicaraan tadi dengan Bapak Ketua Umum Nandatul Ulama adalah perkembangan kerja sama antara organisasi-organisasi Islam di Rusia dan Indonesia antara negara-negara bagian Rusia dengan provinsi-provinsi di sini. Dan salah satu topik yang disampaikan bahwa dalam waktu dekat di sini akan diselenggarakan pameran foto yang judulnya Islam di Rusia dan kami juga mengundang pimpinan NU untuk menghadiri pameran tersebut. Yang dibahas juga adalah pertukaran-pertukaran di bidang kebudayaan, pertukaran mahasiswa, pertukaran delegasi dan sebagainya. Ketua Umum Nandatul Ulama adalah perkembangan sekarang sangat dinamis. Kami punya hubungan baik di semua bidang antara lain di bidang politik, di bidang perdagangan dan ekonomi, investasi dan lain-lain. Sampai jumpa di sini adalah встречa двух наших президентов, yang berhasil di noab bulan tahun lalu di Singapura di Bapak Ketua Umum Nandatul Ulama. Dan hal ini juga dibenarkan dalam rangka pertemuan Presiden Rusia dengan Presiden Indonesia di Singapura di bulan November tahun 2018 dalam rangka pertemuan-pertemuan ASEAN. Banyak hal yang sama di Rusia dan di Indonesia, banyak hal yang mempersatukan kedua negara kita, dan sebagai contoh Islam di Indonesia dan di Rusia bersifat sangat toleran, bersifat moderat, ini merupakan salah satu kesamaan. Terima kasih telah menonton!